Dulu masih begitu kita nonton lagi terasa dated ya, tapi gue daripada CGI yang setengah-setengah kayak sinetron di Indonesia, gue mendingan kayak gini kan. Selamat datang di The Talkies, ketemu lagi bersama saya, Bayu dan Edoi. Nah, sekarang adalah episode pertama, Indo Klasik. Jadi, di mana kita bahas film-film Indonesia Klasik, yang mulai ditanyakan di platform streaming, legal. Jadi, yang kita bahas ini ada di platform streaming. Dan episode pertama kita akan bahas Cekasembo. Sambat Tafia telah menggariskan politik memetak belakang untuk menghadapi orang-orang peribuniai. Saya lebih suka bunuh mati saja setiap pemberontak yang menentang pemerintahan. Dicari jawara-jawara tangguh untuk menangkap seorang perampau ulu bernama Jakasembo. Jakasembo bawa golok. Ceritanya? Gak nyambung golok. Oke, jadi Jakasembo disini ada subtitle-nya Sang Penakluk. Sang Penakluk. Tayang di Netflix. Ini udah di, apa sih setilahnya? Restored. Restored. Jadi, versi HD udah, udah kinclong gitu ya. Kalau dulu biasanya nonton setel radioskop tuh biasanya. VCD. VCD di video atau di TV. Itu kan yang kayak gurem-gurem gimana gitu. Tapi bener jernih. Ini jernih. Udah gitu dia dengan rasio yang sesungguhnya. Kan kan kalau di TV itu suka pan-inscate. Pan-inscate nanti kalau ada dua orang biolog. Di ujung sama di ujung. Yang ada tuh cuma berapa step-up doang. Oke, kenapa kita pilih ini? Karena waktu masih kecil. Ya, aku inget banget. Gue gak nonton film ini di bioskop. Karena gue masih terlalu kecil mungkin waktu itu. Terus, tapi gue familiar dengan promo film ini. Hampir tiap hari gue melihat. Dan seram ya. Maksudnya kan dia tuh ada tiga still. Tubuh tanpa kepala. Kepalanya dibawa. Kemudian mulai terbang terus nempel. WD Mukhtar itu serang banget. Kayak kiri laut. Itu WD Mukhtar itu ikonik. Itu shirt yang ikonik. Seram buat gue gitu kan. Tapi kemudian gue akhirnya nonton di Betamax. Mungkin sama gitu ya. Dan sequel-sequelnya juga gitu ya. Jangan sembuh. Jadi film itu berkesan sampai sekarang gitu ya. Mereka bahkan yang belum nonton aja kan masih ada kan pencapaan kita kan. Jangan sembuh buat gue. Gak tau siapa Jangan sembuh. Gitu. Jadi bahwa sebegitu menorehnya film itu dalam pop culture Indonesia. Oke. Di sini bercerita masih di penjajahan Belanda ya. Waktunya, apa timing. Iya, 17-18 gitu. Jadi di suatu tempat di Jawa ya. Ada pemberontakan tapi udah ditangkep tuh sama Belanda. Sehingga mereka dibuat kerja paksa ya. Itu kolonel Fang Sherong. Dikijul karna ini. Tapi pemimpinnya punya anak yang cewek. Yang bersimpati sama perjuangan rakyat Indonesia ya. Anaknya kolonel nih. Si Maria dan Christina. Mereka yang udah ditangkep termasuk Jika Sembung tuh udah sebagai tokoh masyarakat yang udah ditandain ya. Udah ditangkep dan udah kerja paksa. Tapi bisa lepas lagi gara-gara ada satu insiden. Dimana apa sih dibunuh paksa ya satu orang. Sehingga pada saat pekerja itu terjadi pemberontakan. Sehingga bisa kabur si Jika Sembung. Nah karena Jika Sembung ini memang orang penting. Jagoan gitu udah terkenal. Jadi ya si kolonel nyuruh untuk ditangkep. Segera ditangkep. Beritanya sih itu gimana si kolonel itu nangkep. Iya. Waktu itu dia masih belum. Namanya masih belum Jakarta Sembung. Masih parmin. Nah jadi ada proses dimana. Jadi mungkin gue gak tau nih. Kan yang nulis dari komik nih Jair ya. Jair kemudian skenario itu Imam Tantowi. Sutradara ini si suara berutama putra. Nah jadi di ceritanya ini parmin. Seperti melalui proses kayak di Alkitab gitu. Di mana dia dipaku tangannya. Iya kan. Matanya dicukil gitu kan. Alkitab kan di. Tapi kan dia Islam banget. Nah iya. Kalimnya aja Allah. Nah betul. Jadi disini kan umiknya gitu kan. Justru gue mau liat. Ip. Film Jerman dulu tuh asik asik aja ya. Iya gitu loh. Dia punya guru kan alim ulama kan. Gitu loh. Tapi disini cerita itu kayak di Alkitab gitu kan. Gitu kan. Fine-fine aja. Gitu loh. Sampai kemudian. Dia resurrected kan. Dari salem. Dari salem. Dari salem. Dari salem. Dari salem. Dari salem. Jadi kayak Alkitab. Dan. Jadi. Oleh karena itu. Kita jadinya terima-terima aja. Ketika dia. Jadi Jakarta Semung. Gak sakti. Gitu ya. Gak lupa. Cuman. Yang jelas. Karena Jakarta Semung dianggap. Pemimpin penting nih. Si. Pihak Belanda. Membuat sayumbara. Untuk. Untuk. Mengundang jagoan-jagoan. Jawara-jawara. Muncul tuh. Satu jawara. Yang bener-bener dia. Satu orang aja. Bisa menguagak-ngabdek. Marekas Belanda. Gue pikir kalau. Misalnya Indonesia udah bersatu. Dengan jagoan-jagoan. Kayak gitu. Udah terusir. Itu Belanda. Tapi kan. Kita memang. Penuh dengan. Orang. Yang. Overtunis. Preski sendiri negeri gici. Ini kan gitu ya. Jadi sebenernya sejagoan. Seapa sih namanya. Yang. Yang jagoan pertama. Yang sembarいく. Itu. Itu udah gapapai. Ditembak. Ini kan. Terus. Dia bisa. Masuk ke dalam. Semuanya. Iya. Terus. Di mana. Hadirnya tokoh yang. Kepala nya pisah itu. Giب. Gotep. Dasar jagoan yang pertama. Berhasil Ditarleton. Jadi yang tadi Bayu bilang tuh, dia kalah sama jaka sembung, ditaklukan oleh jaka sembung, makanya jaka sembung saat penaklub. Kemudian, oh berarti harus ada musuh yang punya super power juga. Itu dibangkitkanlah si hitam yang segitu saktinya, sehingga ketika mati tubuh dan kepala itu harus dipisah. Supaya dia nggak bisa hidup lagi. Supaya nggak bisa bangkit lagi, nah ini dibangkitkan, bener, kayak kiwi laut, gitu. Nah, inilah, jadilah nih, toko si hitam diperankan oleh Wedeng Mukhtar, ini yang fighting-nya udah masuk ikonik ya. Tapi yang ikonik sebetulnya ya adegan kepalanya nyambung itu sih. Jadi praktikal efek, kalau menurut gue, ya mungkin dulu masih, begitu kita nonton lagi terasa dated ya, tapi, tapi gue daripada CGI yang setengah-setengah kayak sinetron di Indonesia, gue mendingan kayak gini. Iya, jadi yang praktikal efek memang dibikin, kita sih mungkin sekarang bisa ngeliat, oh ini bikinnya kayak gini kali ya. Tapi waktu itu, 40 tahun lalu, kan tahun 81 ya, ini ground grading, makanya sampe perumunnya tuh gitu. Ehm, udah, kalau buat gue yang memang, oke pengen nonton film klasik apa ya, gue pikir ini bisa jadi studying story. Iya, emang dengan catatan nih, 40 tahun lalu seperti lo bilang, jadi kalau lo ngeliat, kok kuno sih, efeknya begini ya. Ternyata memang 40 tahun yang lalu. Sekarang pun kita juga belum canggih-canggih banget ya, kan begitu. Itu satu, kedua, ada beberapa di awal yang memang film Indonesia jaman dulu banget, begitu kan. Terus, nanti, nanti kan jangka semuanya, di Netflix sudah ada sequel-nya juga kan. Iya, ada jangka semuanya. Si Buta, Baji Girem, gitu ya, satu-satu bakal muncul, jadi silahkan aja nikmati landmark film Indonesia. Ini yang bikin nama Barry Prima itu jadi action icon, tahun 80-an, yang juga menjadikan Eva Arnas ya, jadi pas amannya. Nanti di sequel-nya Eva Arnas berteman dari kepala lain, sebetulnya. Ya, karena udah mati, nanti menjemputkan matanya ya. Makanya untuk si Jakarta Sembong. Spoiler tuh, tapi ini kan film klasik, gitu loh. Nikmatin aja, ini film yang menurut gue hebat sih, Jakarta Sembong ya. Jakarta Sembong, Sang Penakluk, ada di Netflix, udah restore, gitu ya. Silahkan nikmati, ini film bersejarah, hargai karya bangsa. Makasih udah, Kadir, makasih udah dengerin kita. Sampai ketemu di episode Indo Klasik lainnya, kita akan bahas film apa lagi, selama buat kuasa ini. Sampai ketemu, silahkan komen, share, oh di komen, kalau mau usul kita bahas film klasik apa, silahkan ya. Makasih udah mampir. Salam. 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 Salam.